Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami menyajikan resep bubur sop ayam khas jerbon resep yang Mami buat ini adalah untuk ukuran 3 porsi ya yuk ikuti video sampai habis langkah pertama tentu saja kita membuat buburnya terlebih dahulu di sini Mami mempunyai sisa nasi sebanyak 4 sendok jentong nasi kemudian Mami beri air sebanyak 850 ml serai daun salam dan setengah sendok teh garam kemudian kita aduk rata dan kita masak di Magikom saja supaya sangat praktis ya sambil menunggu buburnya matang kita rebus terlebih dahulu 200 gram dada ayam setelah kita rebus sampai matang dan airnya mendidih kemudian airnya kita buang ini untuk menghindari bau amis dari ayam karena disini Mami menggunakan ayam Boiler atau ayam negeri lain halnya jika kalian menggunakan ayam kampung air rebusannya dapat dijadikan sebagai kuah bubur sop ayam selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya Mami mempunyai 5 siung bawang putih sedikit pala garam penyedap dan lada bubuk ini semua kita haluskan nah jadinya seperti ini kemudian kita panaskan 2 sendok sayur minyak atau kira-kira empat sendok makan minyak kemudian kita tumis bumbunya kita tumis bumbu halusnya sampai harum kemudian kita tambahkan air sebanyak 1000 ml banyaknya takaran air tergantung dari seberapa banyak kalian ingin membuat kuahnya Hai selanjutnya kita masukkan ayam yang tadi kita rebus dua batang daun bawang dan dua batang daun seledri yang cukup kita ikat saja satu buah kentang yang sudah Mami potong-potong juga satu buah wortel sama sudah dipotong seperti ini ya selanjutnya kita masukkan juga setengah senok teh lada bubuk juga satu sachet kaldu bubuk biasanya jika di bapak-bapak pedagang wortel dan kentangnya direbus secara terpisah tetapi karena gini kita kita membuat untuk keluarga kita pakai cara praktis kita campurkan langsung saja ya kemudian kembali kita rebus kita aduk-aduk kita tunggu sampai wortel dan kentangnya melunak jangan lupa diticipin ya supaya rasanya sesuai dengan selera kita jika kentang dan wortelnya sudah melunak kita angkat dada ayamnya ini untuk kita suir-suir nah jika kalian ingin menggorengnya terlebih dahulu juga tidak apa-apa lebih enak lagi Mami sudah mempersiapkan bahan-bahan pelengkap bubur sopnya terlihat banyak ya nah disini tentu saja mami sudah mempunyai dada ayam yang sudah disuir-suir soun yang sudah mami rendam terlebih dahulu secukupnya irisan kol nah jika kalian ingin merebusnya terlebih dahulu tidak apa-apa tetapi memang versi originalnya disajikan dengan cara mentah dan ini adalah kacang kedelai goreng ternyata di pasar juga ada loh yang jual kacang kedelai yang sudah digoreng cukupnya tauco atau pasta kedelai juga irisan daun bawang dan daun seledri irisan tomat segar dan tidak lengkap rasanya jika kita menikmati bubur sop tanpa kerupuk berikut adalah cara penyajiannya kita masukkan secukupnya bubur di dalam mangkok secukupnya bihun irisan kol irisan daun bawang dan seledri tentunya jangan lupa suiran ayamnya taburi dengan kacang kedelai goreng irisan tomat segar tauco atau pasta kedelai jika suka siram dengan kuah bubur sopnya nah ini kuahnya harus dalam keadaan yang benar-benar panas ya karena kita menggunakan kol yang mentah jadi supaya irisan kolnya ikut matang beri juga kecap manis jangan lupa lengkapi dengan gerupungnya nah seperti inilah bubur sop ayam khas cerebon biasanya bapak-bapak pedagang bubur sop ayam ini akan keluar pada pagi atau sore hari bubur sop ayam ini juga cocok diberikan kepada yang sakit karena katanya dapat meringankan kejala flu melegakan tengkorokan dan tentunya sangat bergizi terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video mami sampai habis yang sudah subscribe mami juga ucapkan banyak terima kasih yang belum subscribe mami tunggu subscribe-nya wassalamualaikum bye selamat menikmati terima kasih terima kasih